Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Selatan meringkus tiga pelaku kejahatan jalanan. Dalam melakukan aksinya, pelaku berpura-pura menjadi anggota polisi. Unit Resmob Satreskrim Polres Petro Jakarta Selatan melampilkan tiga pelaku kejahatan jalanan yang sudah berakses 11 kali di jumlah wilayah Ibu Kota. Ketiga pelaku berpura-pura menjadi polisi, lengkap dengan seragam dan atribut palsu polisi, serta senjata airsoft gun. Pelaku mengincar motor dan ponsel milik anak-anak muda yang berkumpul di malam hari. Hasil pemeriksaan sementara, aksi kejahatan diotaki salah satu pelaku yang berisial air. Yaitu adanya kasus kejadian 365 atau 368 atau kemerasan yang dilakukan oleh tersangka yang mengaku sebagai polisi gadungan. Jadi, ada tiga tersangka yang sudah ditamankan. Jadi, TKP awal yang kita buka pertama kali adalah kejadiannya yaitu di Pasar Bimu, yaitu di Ragunan. Di atas ada lima korban, ada lima orang korban lagi naik motor. Ada lima orang korban naik motor yang bersangkutan disetok oleh tersangka di belakang saya ini, tiga orang, atas nama R, K, A, eh sorry, atas nama R, atas nama R, terus A, dan OM. Polisi juga menyita semua alat bukti hasil kejahatan, seperti pakaian polisi, rompi, senjata, dan belasan telepon genggam. Tiga pelaku terancam hukuman sembilan tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, AYUS melaporkan. Gaya Budiman saat memimpin apel siaga anggota kepolisian anak buahnya, sekilas cukup meyakinkan. Namun, Budiman merupakan tersangka pencurian dengan modus sebagai polisi gadungan berpangkat beriptu. Aksi polisi gadungan pimpinan Budiman ini pun tamat setelah tim TK Posek Sunggal meringkus pelaku berserta tujuh komplotannya yang berteman dan bertetangga. Tujuh warga desa saintis Deli Serdang, Sumatera Utara direkrut dengan iming-iming sebagai sipil pembantu polisi oleh Budiman untuk dijadikan penyidik gadungan dari badan narkotika nasional. Saat beraksi, kawanan polisi gadungan ini berbagi peran dan menargetkan pengguna narkoba serta pelaku kriminal lainnya. Petugas menyita dua senjata rakitan, amunisi, borgo, dan tanda pengenal BNN palsu yang digunakan untuk meyakinkan korban. Terjadi pencurian dengan kekerasan, yaitu dengan modus seolah-olah menjadi petugas BNN yang akan menangkap tersangka pengguna penyalahguna narkotika. Namun hal itu hanya sebagai modus saja. Dan juga status mereka ini jelas bukan anggota kepolisian dan juga bukan anggota badan narkotika nasional. Sindikat ini diduga sudah beraksi lebih dari lima kali dan memeras korbannya hingga puluhan juta rupiah. Akibat perbuatannya, sindikat polisi gadungan ini dijerat dengan pasal 365 ayat 2 tentang perampokan dengan pemberatan dan terancam mendekam 12 tahun di penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.